jadi ini akan gua makan hari ini 300 gram, berarti gua pecah 2 jadi 150-150 gram dan gua akan panggang lagi oh kemarin kan gua goreng tuh, sekarang gua panggang gua akan panggang pake oven gua so ini akan gua simpen di kulkas dan gua akan bikin apa ya besok ya, bagusnya kalau mamanya ada saran, boleh juga kasih saran ke gua untuk bikin apaan seperti biasa, gua akan bumbuin pake garam sama sedikit merica takarannya sih ya seseleran lu aja kalau mamanya gua sih, takarannya pas-pasan aja sih kita diemin kayak 5 menitan gitu sebelum kita panggang nah sambil kita diemin, kita set untuk ovennya ini juga udah gua taruhin bawang bombay, olive oil olive oilnya gausah banyak-banyak, dikit aja 40 menit, 220 derajat oke sambil nungguin tuh masih dipanggang nah sekarang gua mau ngerebus ini cuma sebelumnya ini buncis gua kasih tau buncis gua akan timbang dulu berapa-berapa gramnya ya sekitar 48 gram lihat saya 50 lah ya terus ini berapa nih? 200 gram rebusnya gausah pake bumbu-bumbu apaan gua ga pake bumbu-bumbu langsung aja rebus karena ini emang udah enak buncis terus ini juga emang udah enak gua sering rebus-rebus ini dan rasanya enak-enak aja ga ada masalah so.. udah kelar angkat dulu wedeh udah mantep banget nih ke dalamnya tuh matang sampe dalam-dalam ini panggangnya sebenernya agak kelamaan sih kalo gua bilang makanya agak coklatan gitu sebenernya harusnya dia agak keputihan sedikit ga terlalu coklat so.. ini udah selesai terus tadi juga merebusan kentang sama buncisnya juga udah selesai jadi gua tinggal masuk-masukin aja nih ayam-ayam bakarnya kira-kira aja karena ini kita kan bagi 2 tadi itu 300 yang kedua masukin aja sama beberapa anggur ini makanan gua yang kedua udah ada anggur udah ada ayam buncis terus ada tomat seperti yang lu udah liat tadi cemilannya semua udah cemilan makanan semuanya udah gua harus pergi nge-gym dulu dan menyelesaikan beberapa kerjaan yaitu salah satunya konsultasi atau mereka yang mau ikut program diet berbayarnya gua jadi gua akan selesaiin juga ada beberapa klien hari ini 2 sih cuma 2 doang ya.. so.. kita langsung kesana aja and anyway buat yang.. buat yang bilang emm.. lu kok nurunin berat badan tapi makannya terlalu sedikit atau gimana-gimana nah.. makanya ikutin aja serisnya karena ini akan ada poinnya dimana nanti gua akan bahas kenapa gua makan-makan itu kenapa gua bikin seris ini yang jelas semua tuh ada poinnya gua gak cuman sekedar nurunin berat badan tapi ada hal yang pengen gua edukasi juga buat kalian ya.. kalo kalian sudah mulai sadar apa yang gua maksud DM gua di instagram siapa tau lebih mengerti apa tujuan gua bikin video ini tungguin aja entah 7 hari atau 14 hari tungguin aja videonya so.. langsung ketemu di gym aja oke gua baru nyampe di what's good dan.. tadi gua pengen nge-upload video gua yang hari kedua cuman.. ee.. karena internet di rumah gua bermasalah jadi gua bawa kesini sama modem-modemnya jadi gua langsung biarin nge-upload sekaligus gua mau makan dulu semua nge-gym dan kenain americano dulu supaya bisa nge-boost stamina-nya gua waktu nge-gym so.. iya makan dulu aja ya kenain dulu ininya bentangnya ayamnya tinggal upload kenain dulu cuy nah biar makin nge-boost biar makin segar nge-gymnya hajar americano dulu semua lancar off to gym off to gym dan sekarang gua mau cek dulu sebelum nge-gym tapi sebelumnya hajar what's good dulu kita langsung cek berat-beratan aja so ini berat-beratan gua yang baru yang dulu udah liat udah jalan tiga hari emang empat hari empat hari empat hari udah turun tiga kilo tapi ntar gua share deh pengalaman gua selama empat hari ini oke lu udah ngeliat tadi berapa timbangan gua dan hari ini gua mau bermain sama ini sama kettlebell terus di belakang juga ada squat rack tapi gua gak pake squatnya gua gak pake barbellnya aja jadi gua hari ini mau latihan yang ini nih semua untuk lihat gerakannya gimana nontonin aja terus 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 ini baru ini baru round 1 ya gak ini udah round 2 cuman gua udah capek banget cuy ini kayak gua bisa turun disini nantinya yang gua rasain sekarang selama ini turun gua ngerasa strength gua tuh turun banget turun jauh banget dan kurang ada power pas dari tadi ngangkat-ngangkat kurang dapet powernya cuman ya udahlah ya gymnya udah selesai dan gua belum sempet kemana-mana karena gua udah lapar banget jadi gua harus makan meal kedua gua hari ini yang udah dulu liat tadi dan tadi selah-selah nge-gym gua tadi sempet udah makan nanggurnya jadi masih sisa yang lain so ya gua makan lagi yang kedua ya makan aja deh kalo gitu habis ini gua akan oh ya lupa doa ada sedikit tips buat kalian kalo lagi makan tuh jangan makan cepet-cepet jangan punya cepet-cepet karena itu bisa bikin kalian gak kuas sama makanannya habis itu yaudah nambah lagi nambah lagi nambah lagi tapi buat kalian yang beragama muslim kalian kan pasti pernah denger yang namanya kunyah tuh 30-an kali itu bener banget supaya makannya tuh bener-bener gampang dicernak kenapa gak beli di luar kenapa gak terpasang sendiri ya karena kalo main masak sendiri kalian bisa lebih tau kadar kalorinya berapa karena kalian timbang habis itu kalian combine di main fitness pal kayak gitu jujur aja di hari keempat gua agak lumayan lemes kunjungnya sebelum gua ngebahas unek-unek gua selama 4 hari belakangan ya gua pengen bacain pertanyaan komentar kalian yang ada di youtube gue kayak ada satu pertanyaan yaitu teriknya otak bro cuman satu yang gua mau tanya apa kulit lebih itu itu bakal hilang alami atau harus ada fase lagi bro hilang alami sih gua kurang tau juga cuman gua sih kulit terlebih gua itu agak susah hilang dan itu sebenernya konsekuensi sih kalo namanya lu pengen mengatasinya walaupun gak terlalu membantu banget lu bisa naikin masa otot atau enggak kalo lu punya cukup banyak duit dan lu bener-bener pengen itu hilang ya lu boleh operasi dipotong jadinya ini ada satu pertanyaan menarik sih Elang Pratama 4 jam di gym 4 jam di game di gym ngapain apa ngapain aja ngapain apa gak bosen enggak sih jujur aja gua udah addicted sama gym dan anyway ini memang udah pekerjaan gua sekarang gua memang sekarang menjadi disini Nabil Halim kulit ayam bisa buat nambah gemuk gak bang? kalo lu makan cuman satu satu hari dua satu hari intinya kalo namanya lu makan kebanyakan kulit ayamnya dan itu sudah melebihi dari kalori hariannya kalian kalori metenya kalian kalo diulang-ulang terus pasti akan bikin kebanyakan itu berlaku untuk makanan dan minuman apapun itu oke? ada pertanyaan bagus juga nih Fire Tom Bang program powerlifting buat strength dan mencari PR baru kira-kira siapa yang bikinnya? lo boleh cek channelnya Steadfastnik nanti gua akan taruh disini Steadfastnik itu Dr. Miko bisa cek instagramnya juga di at Steadfastnik doi powerlifter waduh ngangkatannya ngeri ngeri banget lo bisa cek aja disitu terus lagi nyari nih by the way lo gak takut strength lo ilang bang karena kalo divisi terlalu besar bro gua takut itu aja pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah masuk dan kalo kalian ada yang pengen jawab pertanyaannya boleh tulis kolom komentar boleh DM gua di instagram nanti gua akan jawab di next videonya lagi oke dan gua sedikit pengen share ke kalian apa yang gua gua rasain selama 4 hari belakangan performa gua di gym itu semakin turun gua olahraganya semakin jelek dari segi angkatan dari segi pernapasan sih gak terlalu ya tapi dari segi ngangkat karena gua yakin masa otot gua udah mulai turun gua udah turun 3 kilo kayak tadi gua bilang berat gua sekarang udah 84,7 ini kita harus ngomong serius nih gua ngomong gua bikin video ini bukannya gak ada sebab gua di video ini gua di challenge dan gua punya maksud lain sebenernya dari challenge ini yang nantinya gua akan bocorin dari yang gua rasakan kalo udah kayak gini sih gua gak gua gak yakin bisa 14 hari karena apa pokoknya nontonin aja video terakhir dari series ini gua intinya ada yang pengen gua sampein ke kalian yang belum bisa gua sampein hari ini tunggu aja tanggalnya tanggalnya tunggu aja videonya yang jelas itu akan gua sampaikan di saat gua selesain series ini clue nya tipikal gua untungnya gua tuh tipikal orang yang bisa makan dengan diet yang seperti ini gua kurang merasa happy ya sama makanan apa yang gua makan terus bisa gua bilang tingkat konsentrasi gua itu kena kalo kalian udah pernah nonton videonya gua sama dokter Niko mungkin sekitar beberapa video yang sebelum-sebelumnya cari aja kayak video tentang defisit kalori disitu gua udah menjelaskan sebetulnya dan itu salah satu clue nya kenapa gua bikin series ini dan gua memang gua punya misi sendiri dengan 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 menunjukkan ke kalian kenapa gua melakukan diet ini dan ada sesuatu yang pengen gua share gua udah pengen banget sih ngomong ke kalian cuman aduh belum bisa men ini baru 4 hari at least minimal 6 hari lah 6 hari lah baru gua udah bisa ngomong atau di hari ke 7 lah umpamanya pun gua harus stop di hari ke 6 atau hari ke 7 karena video ini ingat video ini gua gak bikin hanya semata-mata untuk menurunkan berat badan top bukan hanya menunjukkan makanan-makanannya anyway untuk makanan-makanannya gua menunjukkan yang kadar kalorinya gua belum tentu apa yang gua makan itu bisa cocok dengan kalian yang gua share adalah kebanyakan sih makanan-makanan intinya makanan-makanan cemilannya kayak buah-buahan yang gua makan fitbar dan lain-lain itu gak gua share tapi pasti nanti akan gua share juga untuk lebih detailnya kalian bisa cek instagram gua di atkrisnikarol intinya itu kelukesahnya gua untuk hari keempat hari pertama gua masih fine hari kedua gua masih lumayan hari ketiga gua udah mulai ngerasa eh eh agak kurang stabil nah di hari keempat ini bener-bener gak stabil bener-bener gak stabil bener-bener gak stabil lo gak tau di 5, 6, 7 masih ada 3 hari lagi atau 2 hari lagi yang jelas hmmm besok hari kelima selalu tungguin aja vlog gua yang paling baru cek instagram gua di atkrisnikarol tuh gua mikir aja udah mulai pelan ngerti gak? kalian bisa cek di instagram gua di atkrisnikarol hmmm bisa bertanya-tanya situ bisa DM gua disitu dan segala macem sekali lagi gua seorang praktisi jadi gua akan mencari ilmu yang akan gua praktekkan dulu baru gua akan coba rekomendasiin atau enggak ke kalian so buat kalian jadilah penonton yang bisa memilih mana yang baik mana yang enggak nanti gua akan bikin videonya juga sama Berti Statement Pro so yaudah itu aja video gua kali ini kalo mereka kalian suka dengan konten gua boleh kasih like boleh komen isi aja nanti gua akan bales satu-satu dan ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik gua akan bales juga jangan lupa untuk subscribe channel gua so itu ya dari gua seperti biasa stay healthy peace bye 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 bye